Terima kasih. 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 Tidak. enggak kok gue gue nggak akan menjatuh cinta sama dia kalau nggak jatuh cinta sama Arga mana mungkin lo sedih-sedih kayak gini pakai acara-acara nangis segala lagi loh cuma perasaan cinta yang bisa bikin emosi cewek jadi jungkir balik kayak gini setuju tuh setuju gue juga dulu kayak gitu kalau jatuh cinta kadang suka nangis sendiri terus ketawa terus nangis lagi terus ketawa lagi gitu itu sih lo gila namanya yeh jadi lo ngatain gue gila aja dan tiba juga sayang mama udah bikin makan siang buat kamu kiara iya pak mulai besok kamu boleh berangkat dan pergi sendiri ke sekolah bener pak ya makasih ya pak makasih kok papa biarin kiara pulang sendiri tadi papa udah ketemu sama anak yang bernama Arga itu ma dia janji katanya dia nggak akan deketin kiara lagi lagi pula guru PP tapi kiara juga akan langsung lapor sama kita kalau sampai ada apa-apa dengan kiara tapi papa yakin ya sebentar lagi kan kiara ujian pak papa nggak mau dia tertekan dia tentu saat ini papa akan ujinin dia ga Arga eh ngapain lo sih kesini emang lo kenapa sih gak suka banget eh santai dong enggak sebenernya gue dateng kesini karena gue tuh tau nenek lo meninggal ya sorry banget ya gue ikut prihatin eh tapi lo nya nggak apa-apa kan nggak apa-apa thank you gue tuh temen ikut gue enggak gue gak boleh mikirin dia lagi gue gak boleh gue anterin balik ya enggak usah aku bisa sendiri kok makasih enggak 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 Gak perih! Perih, perih, perih! Gak! Ar, gak! Nih! Lo gua beliin es krim! Enak loh! Makan deh! Sari ya gue, bisa cabut! Gak, lo mau kemana sih? Gak! Harga-harga, kok gak ngerti deh maksudnya tuh apa sih? Tadi dia bilang lagi butuh temen. Sekarang, gue mau ditinggalin. Gak! Gue gak mau kehilangan lo, Rah. Tapi gue juga gak mau, gak usah kebahagiaan lo. Gak! 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 Pagi, Bu! Ya, pagi! Ini ber matematika anak-anak, Bu! Ya! Makasih! Terima kasih Ini kelihatannya tuh aneh Curiga gak ya gue? Dika, Dika Dari dulu tuh lu pake gini terus Gak pernah berubah tau gak lu? Ya curiga-curiga dikit kan boleh Siapa tau aja kecurigaan gue bener Iya kan? Semua murid kelas 3 harap berkumpul di lapangan Sekali lagi semua murid kelas 3 harap berkumpul di lapangan Guru kata gue udah gila deh Muridnya bukan disuruh belajar mah Disuruh panas-panasan kayak gini Pinter enggak, sakit iya Arga! Ikut saya! Anggil kasih kan Uka? Uka? Bu, tapi saya gak tau kenapa kertas ini di dalam tas saya, Bu Kamu pikir kertas ini bisa jalan-jalan sendiri terus masuk ke dalam tas kamu, gitu? Itu udah gak mungkin, Bu Tapi saya yakin ada orang yang masukin ke tas itu, kertas saya Oh, sekarang kamu sudah menunggu seseorang memfitnah kamu Emang kamu pikir kamu ini siapa? Orang hebat yang pantas difitnah Iya, selama ini kamu dan sahabat-sahabat kamu selalu saja membuat keributan di dalam sekolah Tapi kali ini kamu sudah kelewatan Memang kamu pikir dengan mencuri kertas ujian kamu bisa lulus dengan mudah, iya? Bu, tanpa mencuri, Bu, saya bisa lulus, Bu Mana mungkin anak berandalan kayak kamu mau belajar Kenapa enggak? Ibu selalu ngajarin saya untuk tidak menelai orang dari luarnya saja Tapi sekarang saya kecewa dengan ibu Karena ibu telah menelai orang dari luarnya saja Apa maksud kamu? Kenapa kamu memilih Arga? Kiara, Kiara Apa sih yang sudah Arga lakukan sama kamu? Sehingga anak teladan kayak kamu mau membela dia? Hah? Bu, saya yakin Arga enggak bersalah, Bu Di mata ibu memang Arga adalah seorang berandalan Tapi bukan berarti berandalan itu bodoh Benar, Bu Arga enggak mungkin mengakui hal kayak gitu, Bu Dia beliak Kiara Kenapa sih kamu kekeh ngebelain Arga? Oh Atau kamu sudah di ancam oleh Arga? Iya Bu Tanpa Arga ngancam saya Saya akan pasti ngebelain dia Karena saya tahu dia enggak bersalah Saya berani menjamin Arga tidak melakukan semua yang ibu tuduhkan Mereka memang berandalan Tapi menurut saya Mereka tidak akan berbohong, Bu Bapak boleh bicara apa saja Tapi buktinya Soal ujian itu ada di dalam tasnya Arga, kan? Saya tidak menyanggal dalam hal ini Tapi bisa jadikan orang lain memasukkan soal itu ke tasnya Iya, Bu, saya setuju Pasti banyak orang yang akan memfitnah Arga Kiara Pak Lukman Maaf Sudah mengganggu waktu sibuk Bapak Gak apa, Pak Saya malah senang karena ini sudah melaporkan kelakuan anak saya yang tidak pada tempatnya Iya, Pak Saya juga heran Kenapa Kiara bisa membela anak-anak nakal itu Saya juga sudah memperingatkan, Pak Tapi sia-sia Malah Kiara membantah saya Karena itu saya meminta tolong Bapak untuk segera datang ke sini Kiara Ayo minta maaf sama guru, Kak Enggak, Bapak Kiara gak mau minta maaf karena Kiara gak salah Dan Kiara tahu keluarga tidak bohong, Pak Bapak gak pernah ngajarin kamu untuk membantah seperti ini Ayo, minta maaf Enggak Kiara gak mau minta maaf karena Kiara gak salah Kenapa sih, Pak Bapak gak bisa jadi orang tua yang bijaksana Yang gak menilai orang di luarnya aja Kiara Tenang, Pak Lukman Saya yakin Kiara bisa berbuat seperti ini karena Terpengaruh anak-anak nakal ini Maaf Kalau saya harus ikut campur dalam hal ini Tapi bukan berarti saya membela siapapun Saya kira yang di ucapkan Kiara itu benar, Pak Kalau demikian Kenapa gak disudahi aja masalah ini dari sekarang Pak Saya gak peduli dengan masalah mereka Ini bukan usaha anak saya Jadi, Pak minta kamu diam, Kiara Pak Gimana Kiara bisa tinggal diam Kalau Arga diperlakukan secara tidak adil Ini semua menyakut masa depan Arga, Pak Apa segampang itu Papa di buku rumah rusak masa depannya Kiara, cukup Kalau itu yang kalian dengar Ya, saya pencurin Kenapa gak ngaku dari tadi aja sih? Pakai ngerepotin semua orang Kalau gitu, ibu bisa segera lapor ke kepala sekolah Terserah, Pak kata ibu Tapi ingat, Bu Jangan pernah bawa-bawa teman saya dan Kiara Dalam masalahnya Karena mereka gak ada hubungan sama sekali Arga Terserah, Pak kata ibu bisa segera lapor ke kepala sekolah Terserah, Pak kata ibu bisa segera lapor ke kepala sekolah Enggak Pasti dia ngelakuin ini semua buat Kiara Ini apa nih, Pak? Ra, lo gak kenapa-kenapa kan? Lo yakin lo gak diapapain sama guru BP? Enggak kok Emangnya kenapa? Di Mading, ada pengumuman Pengumuman? Pengumuman apa? Lo sih, ibu apanya mau gue salah apa? Maaf, permisi Permisi, maaf Oke Harga Harga dikeluarin dari sekolah Kiara! Saya yakin, Pak Skorsing ini tidak akan mempengaruhi prestasi Kiara Begitu? Ya Terima kasih telah begitu Kiara Ambitas kamu Kita pulang Tapi, Pak Jangan batang lagi Buruan Kita isi formulir dulu, Pak Boleh, boleh Kiara Kamu ikut, ya Orang-Oang Jangan batang lagi Tidak Sudah beberapa hari sejak Arga dikeluarin Arga sama sekali gak hubungin aku Apa dia marah sama aku? Kiara, kamu kenapa sih? Sudah beberapa hari ini kamu nggak konsen sama permainan kamu Biasanya kamu paling cepat loh nguasain lagu Maaf, Bu, tapi saya lagi nggak pingin main piano Kiara, mau kemana? Mari, Pak. Pak Gisman pulang aja duluan Waduh, tapi non Kalau, kalau saya nggak pulang sama non Kiara, saya jemarahin bapak sama ibu, non Kalau mereka marah, bilang aja Kiara mau pulang sendiri Waduh, non Kamu kenapa sih? Sudah beberapa hari ini kamu nggak konsen sama permainan kamu Itu pasti karena Kiara bergaul dengan Arga dan teman-temannya Kamu nggak usah ngebaca apa-apa Kiara Kiara Pakai mata dong nyeberang, kalian lihat ya Eh, lu mau tuh yang pakai mata Enggak, lu nggak apa-apa kan? Nggak, nggak apa-apa Aku, aku cuma mikirin Lu tahu Arga itu kemana? Sejak Arga keluar dari sekolah Aku nggak pernah ketemu dia lagi Kok bisa gitu sih? Tapi kan lu pacarnya Masa iya, lu nggak tahu dia di mana sih? Ya, emang sih Selama ini gue suka sama Arga Tapi sayangnya Cinta gue bertepuk sebelah tangan Gue nggak pernah loh Berhenti untuk mengejar dia sampai Hari itu Sampai hari di mana gue ngeliat Arga Menatap lo dengan tatapan yang gue nggak pernah lihat sebelumnya Makanya gue bisa bilang Kalau Arga itu Sayang banget sama lo Jadi kira-kira begitu? Oke, kalau begitu saya akan segera hubungi Bapak-Bapak Oke, oke Sampai ketemu lagi Bapak-Bapak ya Sampai Kita permisi dulu Pak Sampai besok ya Makasih Temu lagi ya Ya, ya, ya Tiara Bapak Kamu Kamu ngapain kemari Bapak nunjur Pak Kisman jemput kamu Kiara Kiara cuma mau ketemu temen, Pak Ayo Kita pulang Ra Pokoknya Nanti kalau lo ketemu sama Arga Dia suruh pindah ke sekolah gue aja ya Lo tenang aja Gue bakal jagain dia kok Lo nggak usah takut ya, Ra Gue nggak bakal gangguin dia Dah Kiara Tiara Papa nggak pengen lagi liat kamu bergaul Sama anak yang nggak tahu sepan santun Kayaknya cewek yang tadi tuh Dan bukan cuma dia aja, Kiara Tapi semua anak berandalan Yang udah bikin kamu jadi nggak nurut seperti sekarang Tunggah 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 Terima kasih telah menonton 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 Hai Nggak kok Terima kasih telah menonton Aku pengen Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton